Forum Konsultasi Publik Evaluasi Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat SKM dan Standar Pelayanan Publik SPP Unit Layanan Disabilitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen tahun 2024 digelar Dinas Tenaga Kerja di Senakar Kabupaten Kebumen Jumat 12 Juli 2024. Kegiatan ini untuk memperoleh masukan dari stakeholder untuk menyempurnakan layanan terhadap kaum disabilitas. Kepala di Senakar Kabupaten Kebumen Budi Suwanto yang membuka kegiatan tersebut mengungkapkan peluang penyandang disabilitas untuk bekerja di sektor formal sangat terbuka. Apalagi dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Dan untuk pemerintah, pemerintah daerah BUMN dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Dukungan di Senakar diberikan dengan membuka unit layanan disabilitas untuk melayani para disabilitas mengurus berbagai persyaratan. Kita ketahui bahwa kebijakan pemerintah berkait dengan disabilitas ada hak-hak bekerja bagi disabilitas. 2% untuk lembaga publik atau lembaga pemerintah dan 1% untuk lembaga sektor swasta. Nah, dalam hal ini di Senakar kita evaluasi, kita tanyakan kepada masyarakat bagaimana sih mutu kualitas penyandanggaraan layanan disabilitas di ULD kita. Misalnya dari sarpas, kemudian dari personilnya, kemudian juga dari waktu, kepastian, kesederhanaan, dan lain sebagainya kita minta masukan. Dari Kebumen Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Terima kasih.